Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas persamaan kuadrat part yang ke-21 yaitu tentang contoh soal cerita persamaan kuadrat Simak terus video ini sampai akhir Di part ini kita belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan atau soal cerita dengan persamaan kuadrat Oke, soal yang pertama Diketahui jumlah kuadrat 2 buah bilangan asli yang berurutan adalah 113 Tentukan bilangan-bilangan itu Oke, jadi untuk menyelesaikan soal cerita ini kita harus lakukan permisalan Apa yang kita misalkan? Di sini ada 2 buah bilangan asli yang berurutan Berarti ada bilangan pertama dan bilangan kedua yang berurutan Dan itu merupakan bilangan asli Bilangan asli itu bilangan bulat positif Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Jadi ya kita misalkan aja, kita tulis Misal gitu ya Bilangan yang pertama, bil 1 Itu sama dengan X Kalau bilangan yang pertama itu X Maka bilangan yang kedua Berarti kan berurutan Sama dengan X plus 1 Karena misalkan bilangan pertamanya 12 Berarti bilangan keduanya 13 Ditambah 1 kan, berurutan Kalau bilangan pertamanya 5 Bilangan keduanya 6 Bilangan pertamanya X Bilangan keduanya X plus 1 Oke? Nah, jumlah kuadrat dari 2 bilangan asli ini Adalah 113 Jumlah kuadrat itu berarti Dikuadratkan dulu baru dijumlah Hati-hati Bukan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan Kalau dijumlahkan dulu baru dikuadratkan Namanya kuadrat jumlah Jadi kalau kata-kata kayak gini nih Bacanya dari belakang Yang belakang duluan Dikuadratkan dulu Baru hasilnya dijumlah Artinya disini Bilangan pertama dikuadratkan kan X kuadrat Dijumlah ditambah sama bilangan kedua yang dikuadratkan X plus 1 dalam kurung kuadrat Sama dengan 113 Ya sudah, tinggal kita jabarkan Kita susun persamaan kuadrat Kita selesaikan Gitu kan? X kuadrat tetap Plus X plus 1 dalam kurung dikuadratkan Kita jabarkan berarti X kuadrat Plus 2X Plus 1 Ini sekalian 113 pindah ke ruas kiri Min 113 Biar ruas kanannya sama dengan 0 X kuadrat plus X kuadrat 2X kuadrat Plus 2X Plus 1 min 113 Itu min 112 Sama dengan 0 Kita bagi 2 Kedua ruas X kuadrat Plus X 112 Bagi 2 itu 56 Sama dengan 0 Ini tipe 3 Kita cari 2 bilangan Kalau ditambah sama dengan 1 Kalau dikali sama dengan Min 56 56 itu 8 kali 7 ya Ya sudah, 8 sama 7 berarti Yang plus yang 8 Yang min yang 7 Nah, seperti ini Jadi Kurung X plus 8 Kurung X min 7 Sama dengan 0 X plus 8 sama dengan 0 Berarti X sama dengan Min 8 Atau X min 7 sama dengan 0 Berarti X sama dengan 7 Nah, di sini tadi kan 2 buah bilangan asli Kalau X nya min 8 Nggak mungkin Karena kan bilangan asli itu Merupakan bilangan bulat positif Jadi yang min 8 ini T, M Atau tidak memenuhi Jadi Yang benar Cuma 1 jawaban Yaitu X sama dengan 7 Sehingga bilangan-bilangan itu adalah Kita tulis di sini Bilangan pertama Ya, X Berarti sama dengan 7 Bilangan kedua X plus 1 Berarti sama dengan 7 plus 1 Atau 8 Oke, jadi kita dapatkan Jawaban soal itu Bilangan-bilangan itu adalah 7 dan 8 Contoh soal berikutnya Sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang Memiliki keliling dan luas berturut-turut 52 meter Dan 160 meter persegi Tentukan panjang dan lebar lapangan tersebut Jadi yang diketahui kelilingnya 52 meter Luasnya 160 meter persegi Ya sudah kita bikin persamaan dari informasi yang diberikan di soal Yang pertama keliling K berarti ya Sama dengan 52 Nah, rumus keliling apa? 2 dikali dalam kurung panjang plus lebar Jadi 2 dikali kurung P plus L Sama dengan 52 Kita buat persamaan dari sini Ini duanya bisa kita pindah ruas ke kanan Kita bagi atau langsung coret aja Coret Coret berarti 26 Artinya P plus L Sama dengan 26 Ini persamaan 1 Lanjut kita ke Luas sekarang Luasnya sama dengan 160 Luas itu apa rumusnya? P kali L P kali L sama dengan 160 Ini persamaan 2 Terus gimana caranya menghitung P dan L? Ini kan SPLDV ya Jadi kita bisa pakai Substitusi Karena kalau eliminasi gak bisa Ini penjumlahan, ini perkalian Yang bisa dieliminasi itu kan plus sama minus Atau plus sama plus Ini plus sama kali Jadi kita harus pakai substitusi Gimana cara substitusinya? Gini Yang persamaan 1 P plus L sama dengan 26 Itu kita jadikan persamaan P sama dengan Atau L sama dengan Kita pindah ruas Misalkan kita ubah menjadi L sama dengan Berarti 26 min P Nah L sama dengan 26 min P Kita substitusikan ke persamaan 2 Jadi persamaan 2 ini P nya tetap Dikali L L nya kita ganti dengan Dalam kurung 26 min P Sama dengan 160 Nah kalau sudah seperti ini Ini kan terbentuk persamaan kuadrat Yang sudah dalam satu variable Yaitu dalam P Kita nanti selesaikan Cari P nya berapa Jadi ini kita ekspansikan 26 P Min P kuadrat 160 sekalian pindah kiri Min 160 Biar ruas kanannya sama dengan 0 Kita susun Min P kuadrat Plus 26 P Min 160 Sama dengan 0 Ini biar bisa difaktorkan Kita bagi Dengan min 1 Biar koefisien P kuadratnya Atau A nya ini 1 Atau positif Jadi ini P kuadrat Min ya Berubah tanda semuanya 26 P Ini plus 160 Sama dengan 0 bagi min 1 Tetap 0 Oke ini sudah siap Untuk difaktorkan Pakai tipe 3 ya Kita cari 2 bilangan Kalau ditambah Sama dengan Min 26 Dan kalau Dikali Sama dengan 160 16 sama 10 ya Atau Min 16 Sama min 10 Min 16 Sama min 10 Betul ya Jadi disini P P min 16 P min 10 Sama dengan 0 Kita lanjut ke atas Berarti kalau P min 16 Sama dengan 0 P nya sama dengan 16 Atau Kalau P min 10 Sama dengan 0 Berarti P sama dengan 10 Dua-duanya memenuhi ya Gak ada yang TM ya Karena Positif dua-duanya Sekarang Untuk cari L Kita masukkan ke Persamaan 1 Yang sudah kita Modifikasi tadi Menjadi seperti ini L sama dengan 26 min P Berarti ini L sama dengan 26 min 16 10 Atau L sama dengan 26 min 10 16 Ya cuma dibolak-balik aja Intinya 10 sama 16 Oke Jadi sebenarnya disini Satu jawaban aja ya Kita pakai yang panjangnya Lebih besar dari lebarnya Yang ini aja Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Panjang lapangan tersebut Berarti 16 ini meter ya 16 meter Dan lebarnya itu 10 meter Oke Contoh soal berikutnya Sisi miring Sebuah segitiga siku-siku Adalah 17 cm Jika perbedaan panjang Sisi-sisi tegaknya 7 cm Tentukan keliling Segitiga tersebut Oke kita Gambarkan aja Biar gak bingung Kita gambarkan Segitiga siku-siku Misalkan seperti ini Diketahui Sisi miringnya Berarti yang ini ya Itu 17 cm Kita tulis 17 cm Berarti Siku-sikunya disini Lalu Perbedaan panjang Sisi-sisi tegaknya Sisi tegak itu Alas sama tinggi Itu 7 cm Atau dengan kata lain Selisihnya Ini Dikurangi ini Itu 7 cm Atau kalau misalkan nih Kita misalkan Alasnya itu X X cm Berarti Tingginya itu Selisih 7 Jadi X ditambah 7 Kan disini tingginya Lebih panjang Daripada Alasnya Jadi ini kurung X plus 7 cm Kita disuruh menentukan Keliling segitiga tersebut Berarti kita harus cari Berapa X itu Gimana cara carinya Gini Ini kan segitiga siku-siku Berarti berlaku Rumus Pitagoras Alas kuadrat Plus tinggi kuadrat Sama dengan miring kuadrat Jadi disini X kuadrat Plus X plus 7 Dalam kurung dikuadratkan Sama dengan 17 kuadrat Gitu kan ya Kita cari X dari sini Ini pasti nanti terbentuk Persamaan kuadrat Kita selesaikan cari X nya X kuadrat Plus Yang ini kita jabarkan X kuadrat Plus 14 X Plus 49 Sama dengan 17 kuadrat Itu 289 Kita rapikan X kuadrat Plus X kuadrat 2 X kuadrat Plus 14 X Plus 49 Langsung aja 289 Pindah kiri Jadi min 289 Jadi berapa Min 240 Sama dengan 0 Ini bisa kita Sederhanakan Kita bagi 2 Berarti X kuadrat Plus 7 X Min 120 Sama dengan 0 Ini sudah Siap Difaktorkan Kita cari 2 bilangan Kalau ditambah Sama dengan 7 Kalau dikali Sama dengan Min 120 Berapa 120 12 sama 10 15 sama 8 ya 15 sama 8 Yang 15 Yang plus Yang 8 Yang min Jadi kalau ditambah Sama dengan 7 15 Min 8 15 Min 8 Oke jadi disini Kurung X Plus 15 Kurung X Min 8 Sama dengan 0 Jadi X plus 15 sama dengan 0 X sama dengan Min 15 Atau X Min 8 sama dengan 0 Berarti X Sama dengan 8 Nah X ini Tadi kan panjang Alas dari segitiga Siku-siku ini Gak mungkin Negatif Jadi yang ini TM Jadi X nya Sama dengan 8 Nah kalau X nya 8 Kita tulis disini ya Berarti ini 8 cm Tingginya X plus 7 Berarti 8 plus 7 Itu 15 cm Jadi kita sudah dapatkan Panjang sisi-sisinya 8 15 Dan 17 Tinggal kita hitung Kelilingnya Jadi K Sama dengan Kita jumlahkan semuanya 8 Plus 15 Plus 17 8 plus 15 Itu 23 Tambah 17 Itu 40 Jadi K Sama dengan 40 cm Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Keliling segitiga tersebut Adalah 40 cm Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail playlist Yang ada di sebelah Kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya